Hai teman-teman semua, kembali lagi di Ngopi Masrayang kelima Disini kita bakal bahas yang namanya potensi diri Nah, teman-teman semua, kira-kira 3 bulan lebih di rumah aja, bosen gak sih? Pengen keluar rumah, tapi gak bisa Biasanya cuma remaja Bahar, nonton, dan lain-lain Mending daripada buat Melakukan hal seperti itu Lakukanlah hal yang lebih Bermanfaat, contohnya Dengan mencari potensi diri kita Nah, teman-teman, ngomongin soal Potensi diri, kalian udah ada Yang tau belum sih potensi diri itu apa? Nah, potensi diri itu Kapasitas diri kita untuk Mencapai suatu tujuan hidup Berat banget gak tuh ngomongin tentang hidup Tapi jangan khawatir, disini Aku punya beberapa cara nih Buat kalian yang pengen tau tentang Apa sih potensi diri Di diri kita masing-masing Nah, langsung aja yang pertama Kenali diri kalian Rasionalnya, kalau kalian mau Memperbaiki sesuatu yang kurang dalam diri kalian Kalian harus tau dong Apa kelemahan kalian, kelebihan kalian Apa yang perlu diperbaiki Dan apa yang perlu ditingkatkan Nah, kalian Beberapa dari kalian mungkin bisa nih Langsung jawab Apa sih kelebihannya Apa sih kelemahan dari diri kalian masing-masing Namun, beberapa dari kalian Pasti ada yang bingung Apa sih kelemahannya Apa sih kelebihannya Dari diri kita Nah, untuk teman-teman yang kayak gini nih Kalian bisa tanya ke saudara Ke teman Ke keluarga Nah, mungkin Kalau nanti terucap hal-hal yang baik Kalian bisa menerimanya dengan senang hati Tapi kalau terucap hal-hal yang buruk Atau tidak mengenakan Terima aja, gak apa-apa Kalian bisa Intropeksi diri Dengan Bener gak sih gue kayak gitu Bener gak sih gue berbuat begitu Dengan begitu Kalian bisa memperbaiki Apa yang kurang dari diri kalian Nah, kalau kalian udah tau nih Apa kelemahan dan kelebihan kalian Kalian bisa cari tau Apa yang bisa kalian lakuin Dan pengen kalian lakuin Dengan kelemahan dan kelebihan Yang udah kalian Dapetin ini Nah, dengan itu Kalian bisa dapet semangat Untuk melakukan sesuatu Dengan lebih baik Dan lebih maksimal Yang kedua Membangun rutinitas yang konsisten Gak apa-apa Memulai dengan hal-hal yang kecil Dengan membangun rutinitas yang konsisten Kalian membantu diri kalian Untuk lebih produktif lagi Contohnya nih Kalau kalian pengen belajar bahasa Inggris Kalian satu dua hari Rajin Tapi seminggu Atau sebulan kemudian Gak belajar lagi Otomatis muapkan ilmunya Jadi intinya harus Membangun rutinitas yang konsisten Tiga Kalian harus meningkatkan kemampuan Yang sudah kalian miliki Nah, misalnya nih Kalian pengen jadi Public speaker yang baik Kalian harus belajar dulu dong Cara bikin materi yang baik Cara Buat memahami materi yang baik dimana Cara pelafalan yang baik Cara Buat nyampaikan materi ke audiens Yang Baik Sehingga dapat diterima Dan Mudah dipahami oleh audiens Yang akan kita hadapi Kalau kalian cuma berhenti Belajar sampai Cara membuat materi yang baik Tanpa belajar buat Cara menyampaikan ke audiens Gimana yang baik Nah, kalian Gak tercapai dong Tujuannya buat jadi Public speaker yang baik Jadi intinya harus Meningkatkan kemampuan Yang sudah kalian miliki Yang keempat Hindari yang namanya Membuang-buang waktu Misalnya nih Kalian dikasih Waktu seminggu Sama dosen Buat kerjain tugas Tapi kalian kerjainnya H-1 Otomatis gak akan semaksimal Kayak kalian kerjain Dalam waktu seminggu kan Itu sama aja Kayak Kalian pengen Cari potensi diri kalian Tapi kalian Ngebuang-buang waktu itu Nah Contohnya nih Kalian ngebuang waktu Kayak Scroll sosmed Kayak stok doi Atau Hal-hal yang gak penting Mending kalian Cari info yang lebih Bermanfaat Kayak info lemba Info exchange Atau info-info yang Bisa mengembangkan diri kalian Gitu Yang kelima Kalian harus selalu ingat Kalau kesuksesan itu Ada proses Cari potensi diri itu Juga sebuah proses Yang perlu kalian lewati Kayak Kalian juga harus Memberikan pengorbanan Waktu Tenaga Dan usaha Untuk Kalian mencapai Suatu tujuan tersebut Contohnya aja Kalian bikin bisnis Kalian harus belajar dulu Dasar-dasar Pembukuannya Dasar-dasar Marketingnya Dan cari juga Modalnya Jadi Ingat Kalau Kesuksesan itu Sebuah proses Nah Sekian beberapa hal Yang bisa kalian lakuin Buat cari Yang namanya Potensi diri Di dalam diri kalian Minggu depan Bakal ada Video Gimana sih Caranya Mengembangkan potensi diri kalian Stay true Stay true Jangan lupa